Dan informasi selanjutnya masih terkait satwa. Kali ini dari kota Semarang ada Lomba Perkutut Tingkat Nasional. Meski perlombaan tidak menghadirkan hadiah besar, namun siapa sangka burung peserta memiliki nilai jual hingga miliaran rupiah. Bertempat di kawasan Marina, kota Semarang, 400 penghobi burung perkutut Indonesia ikuti Lomba Seni Suara Alam Perkutut Tingkat Nasional. Selama sehari penuh, burung raja masa lalu ini beraduk kicau di hadapan para juri. Kestabilan suara dari awal sampai akhir, serta irama ketukan jadi aspek penting penilaian. Uniknya, perlombaan hanya memerebutkan trofi kejuaraan tanpa hadiah uang. Dan inilah yang justru membuat seekor perkutut jawara dihargai sampai miliaran rupiah. Di perkutut ini, yang nilai tertinggi adalah guyuknya, kuesifitasnya. Jadi nilainya itu justru pada trofi saja, piala saja. Tapi nilai dari trofi itu, itu dinilai oleh calon pembeli itu lebih tinggi. Jadi di bisnis perkutut ini, transaksi ratusan juta, puluhan juta sudah biasa. Lomba perkutut sudah ada sejak zaman pajak pahit berkuasa. Berbeda dengan burung kicauan lain, seekor perkutut yang moncet belum tentu menghasilkan keturunan bagus. Dari seribu burung, dapat dimungkinkan hanya seekor burung yang bisa berkicau. Tidak sebarang bisa kayak ocean, mas. Jadi kalau burung kicauan, kalau burung kicauan kan kita misalkan beli mahal, dia berkicau, kita bosan, nanti itu jelek, itu dijual cepat, mas. Kalau perkutut itu uniknya kalau tidak bunyi bagus, dia tidak laku mahal. Pata Semarang dipilih sebagai lokasi lomba karena memiliki area luas, sepi, dan strategis untuk kejuaraan perkutut. Diharapkan lewat event ini, pecinta perkutut lebih memilih burung asal Indonesia ketimbang negara lain. Yusuf Hanggara melaporkan perkututnya.